Oke teman-teman di video ini saya akan memberikan tutorial cara masuk kembali atau login kembali di akun facebook kita yang dimana sudah lupa kata sandi ya teman-teman gara-gara mungkin kita sudah lama sekali tidak login dengan akun facebook kita tersebut di satu posisi mungkin nomor hp dan emailnya itu sudah tidak aktif nah bagaimana ya teman-teman untuk caranya langsung saja kita praktekan ke tutorialnya nah disini saya langsung menggunakan dua facebook sekaligus ya teman-teman yaitu yang pertama live dan yang kedua yaitu aplikasi facebook biasa nah disini yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman wajib menggunakan facebook kedua ya atau mungkin akun kedua apabila teman-teman tidak mempunyai akun kedua bisa meminjam terlebih dahulu akun keduanya di saudaranya atau temannya gitu ya jadi pastikan teman-teman sudah ready untuk akun keduanya nah langsung saja teman-teman kita buka terlebih dahulu akun kedua kita disini saya contohkan menggunakan facebook lite ya kita buka saja seperti ini teman-teman disini akun kedua saya yaitu ratih-ratih ya teman-teman nah disini yang perlu kita lakukan adalah kita wajib mencari terlebih dahulu akun facebook kita yang lupa kata sandi ya teman-teman yang sudah lama sekali mungkin tidak pernah kita buka langsung saja kita melakukan pencarian teman-teman seperti ini disini saya contohkan kangsam ya teman-teman akun facebook saya yang lupa kata sandi langsung saja kita cari seperti ini teman-teman nah ini dia yang paling atas ya teman-teman kita buka saja akun facebooknya seperti ini nah disini posisinya tidak berteman dengan akun facebook saya yang satunya ini ya teman-teman yang ratih-ratih jadi tidak apa-apa walau kita tidak berteman nah yang perlu kita lakukan disini adalah kita klik saja titik tiga yang ini teman-teman di samping tombol pesan seperti itu lalu disini kita wajib untuk menyalin tautan profil akun facebook kita yang lupa kata sandi langsung saja kita pilih salin tautan ke profil seperti ini teman-teman nah disini kita sudah berhasil menyalin tautan profilnya ya teman-teman kemudian disini setelah kita menyalinnya kita kembali kita kembali kita keluar ya teman-teman dari facebook lite ini kemudian kita buka saja aplikasi facebook biasa di hp kita seperti ini teman-teman seperti itu ya nah disini langsung diarahkan ke area login untuk facebook ya teman-teman disini kita tempel saja untuk bagian telepon atau email dengan tautan tadi ya kita tempel seperti ini teman-teman nah yang perlu kita lakukan disini adalah menyisakan username atau id facebook kita yaitu disini posisinya yaitu sam 2078 ya teman-teman kita hapus saja yang bagian depannya yang www.facebook.com nah sisakan yang ini saja ya teman-teman sam 2078 nah bagaimana dengan kata sandinya ya teman-teman disini kan posisinya kita sudah lupa kata sandi terus email dan nomor hp mungkin sudah kita lupa dan mungkin juga sudah tidak aktif ya teman-teman caranya itu cukup mudah teman-teman disini kita keluar dari facebook terlebih dahulu ya kita pilih saja home seperti ini lalu disini yang perlu teman-teman lakukan adalah buka playstore di hpnya kita buka saja seperti ini nah selanjutnya disini kita pilih saja icon profile kita ya teman-teman yang ada di pojok kanan atas kita klik saja seperti ini teman-teman lalu disini kan ada akun google kita ya teman-teman disini kita pilih dulu untuk akun google-nya ya teman-teman kita klik saja icon tanda panah yang kebawah ini seperti itu nah disini silahkan teman-teman pilih saja akun google-nya yang sering digunakan ya atau mungkin akun google-nya yang tersinkronisasi dengan akun google yang di google chrome teman-teman atau biasa digunakan untuk browsing ya teman-teman disini karena akun saya yang sering saya gunakan dan tersinkronisasi dengan google chrome yaitu samolanya jadi saya tidak menggantinya ya teman-teman kita pilih saja seperti ini saya tetapkan saja ya teman-teman yang sering maulana ini setelah kita memilih akun google kita disini kita pilih lagi kelola akun google anda kita klik seperti ini teman-teman kita tunggu nah disini kita diarahkan di akun google kita ya teman-teman atau settingan akun google kita disini kita geser saja ke kanan teman-teman seperti ini lalu pilih saja bagian keamanan ya seperti itu nah setelah terbuka untuk keamanannya kita geser saja ke bawah kita geser teman-teman kita geser ya mungkin sampai mentok kita geser nah disini teman-teman bisa lihat ada bagian pengelola sandi jadi teman-teman pastikan cari saja untuk menu pengelola sandi ini ya teman-teman untuk nantinya kita buka setelah melihat untuk menu ini langsung saja kita buka pengelola sandi teman-teman seperti ini nah disini ada facebook dan lain sebagainya ya teman-teman ini adalah semua kata sandi yang tersimpan di akun google kita selanjutnya disini yang perlu kita lakukan adalah pilih saja facebook ya teman-teman karena disini kasusnya kita lupa kata sandi facebook kita klik saja seperti ini teman-teman selanjutnya silahkan teman-teman masukkan saja untuk kunci layar dari hp teman-teman ya disini saya posisinya menggunakan pin ya jadi saya masukkan saja pinnya seperti ini teman-teman dan pastikan benar setelah kita memasukkannya seperti itu nah ini dia adalah akun facebook kita yang tersimpan di akun google kita kita dan beserta untuk kata sandinya ya teman-teman selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah melihat kata sandinya silahkan teman-teman pilih saja akun mata yang tercoret ini ya kita klik saja seperti ini teman-teman nah disini saya sudah berhasil melihatnya ya teman-teman untuk kata sandinya Disini yang perlu kita lakukan adalah menyalinnya ya teman-teman Kita klik saja ikon salin di samping kata sandi ini ya Kita klik seperti ini teman-teman Nah disini sudah berhasil Kata sandinya kita salin di salin dari hp kita ya teman-teman Selanjutnya kita keluar dulu dari playstore ya teman-teman Nah keluar dulu Lalu saja teman-teman kita buka lagi aplikasi facebook di hp kita Nah disini silahkan teman-teman tempel saja ya di bagian kata sandinya Kita klik saja dan tahan seperti ini Lalu pilih saja tempel seperti itu ya teman-teman Nah setelah kita tempel seperti ini Pastikan untuk kata sandinya itu sama ya teman-teman Dengan kata sandi yang tadi Yang ada di playstore di hp kita Setelah seperti ini teman-teman Langsung saja kita klik masuk Seperti itu Kita tunggu Nah disini kita sudah berhasil ya teman-teman Membuka akun facebook kita yang lama Yang posisinya itu Kita lupa kata sandi Lupa email Lupa nomor hp Mungkin juga email dan nomor hpnya itu sudah tidak aktif Jadi seperti itu caranya Nah setelah terbuka seperti ini ya teman-teman Ini sama ya teman-teman akun facebook saya itu Kangsam Disini saya sarankan teman-teman langsung saja mengganti Untuk nomor hpnya dan emailnya ya Caranya seperti ini teman-teman Kita klik saja garis tiga yang ada di kanan atas seperti ini Lalu geser saja ke bawah seperti ini Buka bagian pengaturan dan privasi Lalu buka lagi bagian pengaturan ya teman-teman Seperti itu Disini kita pilih lagi bagian informasi pribadi dan akun seperti itu Nah selanjutnya kita pilih lagi bagian info kontak seperti ini teman-teman Nah disini adalah Ada info kontak dari akun facebook kita Yaitu ada nomor hp dan email kita Jadi teman-teman silahkan ganti saja ya Untuk email dan nomor hpnya Nah setelah mungkin teman-teman mengganti untuk email dan nomor hpnya Saya sarankan lagi untuk segera mengganti kata sandinya ya Karena kan tadi kita sudah lupa Caranya kita kembali seperti ini Kita kembali lagi Lalu pilih lagi bagian kata sandi dan keamanan seperti ini ya teman-teman Nah disini teman-teman bisa lihat ada menu bagian ubah kata sandi Silahkan mempilih saja ya menu ini Untuk nantinya bisa mengganti kata sandi Jadi setelah kita mengganti untuk email dan nomor hpnya Dan kata sandinya Pastikan teman-teman sudah mengingat-ingat ya Untuk info login dari akun facebooknya Jadi caranya seperti itu Oke teman-teman Bila ada pertanyaan seputar tutorial kali ini Silahkan tulis saja di kolom komentar Sekian dari saya Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Selamat menikmati